Halo semua kembali lagi di channel gua pada video kali ini gua akan memberikan tutorial kepada kalian Bagaimana cara mengatasi Windows 10 yang lemot dan lambat di laptop atau komputer kalian Oke penasaran dengan tutorialnya langsung aja kita mulai video ini Oke disini gua memiliki tiga cara cara yang pertama itu biasanya kalau laptop atau komputer yang setelah di install ulang Windows 10 itu akan tampilannya masih kayak belum terupdate gitu ya guys nah disini menurut dari pengalaman gua itu bisa saja penyebab lambatnya di Windows 10 kalian karena kalian itu belum update driver grafiknya ya guys jadi cara pertama itu kalian update yang namanya driver grafik kalian nah cara update-nya itu kita ke file explorer atau kalian bisa tekan Windows plus e kemudian kalian klik kanan di DCS PC kemudian klik properties dan kalian pilih device manager nah setelah itu jadi driver grafiknya itu disini ada di display adapter nah kalian bisa update dengan cara kalian aktifkan jaringan internet kalian kemudian kalian update dengan cara klik kanan lalu update driver driver software setelah itu kalian search automatic for update driver software karena disini gua sudah berhasil update jadi tidak perlu lagi untuk update driver nya ya guys mungkin dari cara update driver yang tadi gua jelaskan gua kasih alternatif kalian bisa juga kunjungi ke website resmi dari merek laptop kalian dan kalian bisa download melalui website nya seperti itu ya guys jadi kan biasanya kalau kalian baru install ulang masih banyak driver yang belum terinstall otomatis jadi kalian bisa download di website resminya laptop kalian 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 tinggal sesuaikan merek sama tipe laptop kalian ya guys nah untuk cara yang kedua jika driver nya semua sudah terinstall atau terupdate terbaru dan tetap Windows kalian itu ngelag atau lambat nah kita coba cara yang kedua nah cara yang kedua kalian bisa tekan di keyboard kalian Windows plus R kalian tekan Windows dan R nanti dia akan muncul run nah setelah itu kalian ketik di run prevent kemudian kalian tekan ok nah ini semua bisa kalian hapus dengan cara kalian tekan CTRL plus a nah ini merupakan file-file atau folder-folder sampah yang ada di perangkat kalian kalian hapus dengan cara tekan CTRL plus a dan delete nah kalau ada muncul pop-up file in use kalian bisa checklist untuk do this for all curriculum item kemudian skid sekarang kita close kemudian kita tekan lagi Windows plus R run percent time dan persen lagi setelah itu kalian tekan CTRL plus a dan juga delete kurang lebih caranya hampir sama seperti yang pertama tadi ya guys ini merupakan file-file dan folder sampah yang ada di perangkat kita setelah itu kita close lagi kita tekan lagi CTRL plus R atau run nah sekarang kalian ketik time ini tanpa persen ya guys lalu kalian bisa klik ok nah disini caranya hampir sama seperti yang sebelumnya ya guys kalian bisa hapus dengan tekan CTRL plus a dan delete nah jika sudah setelah kalian hapus semua kalian masuk ke file explorer kalau disk C ini kalian klik kanan dan pilih properties setelah itu kalian bisa pilih yang disk clean up setelah itu akan muncul tampilan seperti ini nah kalian bisa checklist yang ada file sampah kalian ya guys atau kalian bisa checklist semua setelah itu kalian pilih ok dan kalian delete file selamat menikmati selamat menikmati nah kita melangkah ke cara yang ketiga nah cara yang ketiga ini kalian masuk ke file explorer lagi kemudian kalian klik di sisi PC lalu kalian klik kanan setelah itu kita pilih properties nah sekarang kita pilih yang advance system setting dan kita pilih tab advance kita pilih yang performance lalu kalian klik button setting nah disini kita bisa atur atau kita bisa pilih yang adjustment for best performance nah setelah itu kita pilih apply lalu setelah itu baru kita klik ok nah disini kalian akan merasakan perubahan pada kinerja laptop atau komputer kalian ya guys akan terasa lebih cepat nah jadi seperti itu cara mengatasi Windows 10 yang lemot dan lambat di laptop atau komputer kalian ya guys oke guys mungkin sampai disini dulu video kita kali ini bagi kalian yang suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like dan juga share ke teman-teman kalian ya guys dan pastinya juga jangan lupa di subscribe klik lonceng notifikasinya ya guys oke see you on the next video selamat menikmati